Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti di channel Adit Sayuti melaku-melaku dan akhirnya keturutan juga sih naik super top yang cooler bisa naik bis yang ini ya karena ajakan dari teman-teman RFC Raya Fans Community yang waktu itu disampaikan mas Andri, perwakilan dari RFC pas ketemu di Sendangungu Grinsing pas aku ngetrip dengan menggunakan PO Raya Eksekutif 28 dan Alhamdulillah setelah 3 minggu dari operulan itu akhirnya tripnya terlaksana juga dan sekarang yang akan tayang adalah video part 2 dari perjalananku kali ini dan yang belum nonton part 1 nya silahkan klik link yang ada di deskripsi oke jam 9 malam langsung gas berangkat lagi sampai ketemu lagi mas biaya ghi maksudnya biaya ghi enggak karena sebagai seorang youtuber itu hp atau kamera itu adalah mata kita kalau gitu ya, pacul ya mas aku tau, aku tau kalian ini hanya kedok kan trip ini sebenarnya pengen pindah tidur aja kan oke berangkat, berangkat, berangkat setelah semua penumpang dipastikan naik teman-teman dari RFC ini bis pun diberangkatkan dari agen raya pulak kapal Bekasi langsung masuk tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Bekasi Timur dan dari sinilah kita kita nikmati sensasi naik Raya Supertop Mercy Intercooler 1521 legendnya PO Raya single glass lagi selamat menyaksikan ini rombongan tapi tetep aja dapet service snack tuh apa aja sih snacknya kacang kacang terus wafer air mineral tisu magic kenapa magic? karena bisa membuat yang kusut menjadi segar terus ada service tambahan lagi yaitu kopi oh iya satu lagi nah tadi dibawain sama Mbak Pucu ini ini bukan permen dokter cak ya ini permen karet jadul tau kan permen karet yang warna-warni itu nombak bis jadul sangunya juga sangu-sangu jadul hehehe kok enak buik? bis yuk udah guys kita lewat mana ikuti terus adik jati melaku-melaku jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku ya dan sekarang bis melaju dengan kecepatan yang santai di tol Jakarta Cikampek setelah tadi masuk dari gerbang tol Bekasi Timur halus anteng angler loh loh sudah mulai rebahan Jod sudah mulai rebahan Jod sudah pasang penumpang sudah pada wayai bubuk jam setengah sebelas sampai di rest area Raya 102 untuk nyolar wah oke ketemu dengan teman seangkatan nih sama-sama legend satunya sumber alam satunya raya wah sama-sama single glass sama-sama SR1 cuma beda lampunya dan beda chasisnya kalau yang sumber alam kita pakai Hino RK Raya ini Mercy 18 eh 18 16 eh 16 15 21 wah yang tak rasanya Raya ini wah nyawa aman banget meskipun suspensi per tapi nggak berasai mentul-mentulnya kayak air susu masuk 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 bener-bener istimewa unitnya ini iya tadi pas nyolar pada turun untuk Maroko sepet sepet sekarang selesai nyolar lanjut persenangan lagi munggah meneh yuk iya di sini semuanya narendra makan di situ semua di situ kemarin soleh terakhir aku menaik narendra makan di situ iya berhenti yang tadinya makanlah di di laspat iya ikut di kotanya baik iya setika yang disambil pasun segeris karena Sundang yang Sundang kamar yang kalit lain belak selamat selamat menikmati 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 menu PO Raya ada apa aja sih selamat menikmati 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 Untuk hampiran bis atau bagaimana? Memang kita buka untuk bis malam ya. Waktu itu memang untuk bis malam? Iya, kita untuk bis malam. Pelanggan pertamanya? Pelanggan pertama ya buka yang masih kecil ya. Untuk umum juga kita terima. Kesini-kesininya ya kita buka untuk bis malam dan juga untuk bis pariwisata. Untuk sekarang bis malam dan pariwisata? Dulu juga ya sudah ada. Untuk pelanggan pertama PO AKAP di Markoni yang lama itu apa bu? Salah satunya ya PO Raya, Gunung Mulia, dan ya apa yang dulu tuh? Dulu Ramayana ada. Dulu juga Rosalia juga gabung waktu di Pandora. Oh gitu? Ya dulu, kalau sekarang kan sudah buka sendiri ya. Oh jadi Raya, Gunung Mulia, tapi Raya Gunung Mulia sampai sekarang malah ya bu ya? Masih ada ya. Berarti sudah berapa tahun tuh Raya? Sejak awal buka sudah kerjasama dengan Raya atau belum? Sudah. Berarti sudah hampir 30 tahun ya? Pas buka untuk bis malam itu 1994 ya tahun 1994 ya tahun 1994. Sebetulnya kalau rumah makannya 1992 juga sudah buka. Oh ya 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 ya. Untuk bis dari 1994? Ya 1994. Ya mulai banyak-banyak ya sekitar itu. Terus pindah sini ibu? Pindah sini semenjak tol buka aja. Cipali. Cipali buka? Ya. Semenjak Cipali buka langsung pindah ke sini? Ya, ngikutin, ngikutin ke sini pindah. Terus Markoni yang lama gimana bu? Tutup. Yang panturah tutup. Sudah nggak buka lagi. Kecuali kalau ya kalau lebaran ya darurat-darurat baru buka. Berarti sampai sekarang ada berapa cabang gimana? Satu aja di sini. Satu di sini aja ya? Iya. Seh, seh. Berarti semenjak Cipali buka pindah ke sini yang di sana tutup. Tutup. Kecuali darurat kayak misalnya lebaran gitu ya bu ya? Ya, ada wangwai gitu ya. Dan nggak ada cabang lain ya? Nggak ada. Nah, untuk tempatnya sendiri ini, maaf ya bu ya, maaf ya. Milik sendiri atau bagaimana? Oh, di sini sewa. Oh, ini sewa. Iya. Kalau yang di sana? Milik sendiri. Panturah ya? Panturah ya. Iya, iya, iya. Tuh teman-teman, jadi kalau yang di Panturah itu tanahnya milik sendiri, tapi tutup digunakan pada saat saat tertentu. Tapi kalau untuk di sini, sudah full melayani pribadi ya bu ya? Pribadi, bis akap maupun rombongan. Jadi teman-teman kalau yang bawa rombongan, bisa bawa ke Markoni ini untuk, apa namanya bu, kontaknya? Ke mana bu? Kontaknya langsung aja ke nomor saya. Boleh diberitahu, bu? Boleh. Ke 081-22-155-46. Kita buka 24 jam. 24 jam. Gak ada tutup. Gak ada tutup. Gak ada tutup. Nah, terus ibu juga tinggal di sini atau bagaimana? Saya kadang-kadang istirahat di sini, kalau enggak ya pulang. Pulangnya ke? Rumah. Kalau enggak ke Pamanukan ya ke Jakarta. Karena anak-anak di Jakarta ya. Kalau di Jakarta? Iya. Berarti memang aslinya Indra Mayu ya bu ya? Bukan. Bukan. Aslinya Pamanukan. Pamanukan. Jangan bisa makan bro. Betul ya? Oh ya, Pamanukan Subang ya maksudnya? Maksudnya Subang ya. Jadi pejotenan ya, maksudnya pas kita pas di sini, ibu juga pas di sini juga. Jadi bisa tanya-tanya apa aja lah tentang Markoni ini. Terus untuk menunya apakah sama, bu? Untuk rombongan sama akap? Menunya kalau untuk akap dan rombongan tergantung ya. Kalau untuk akap kita dua hari sekali menunya diganti. Kalau untuk rombongan sesuai dengan pesanan aja. Kita siapkan ya. Dari berapa sampai berapa? Dari mulai Rp18.000 sampai dengan Rp30.000. Untuk wisata. Iya, iya, untuk wisata. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Pak Guntur mau tanya, Pak? Oh cukup. Ya mungkin itu aja sih, ibu. Apa ya? Atau mungkin ibu ada tambahan? Tambahannya ya, terima kasih sekali buat dari rombongan RFC yang sudah mampir di Rumah Makan Markoni. Kebetulan sekali, malam ini kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol, sharing, ya. Tukar pikiran juga, berbagi pengalaman ya, barangkali kita dari Rumah Makan ada kekurangan, tolong diberitahu supaya kami dari Rumah Makan bisa segera memperbaiki kekurangannya. Kami juga dari RFC, mewakili RFC sih, apa ya, bu, ya. Terima kasih banyak sudah disambut senebikian rupa, sehingga kita semua kenyang di sini, bu. Warek. Terus mudah-mudahan antara POB, Mania atau fans raya ini dan Rumah Makan Markoni bisa saling support lah, bu, ya. Saling bersinergi untuk saling memajukan satu sama lain. Mungkin itu aja sih harapan dari kami semua. Terima kasih banyak Ibu... Ibu Yuli ya? Ibu Yuli, terima kasih banyak Ibu... Eh, Bujo Mucut! Istrinya juga namanya Yuli, Bu. Terima kasih banyak Ibu Yuli, sampai jumpa lagi, terima kasih banyak. Oke, kayak gitu, kita lanjut perjalanan lagi. Jam 12 baru berangkat lagi, ini udah 12 malem lho. Mas, maturnuh lagi? Terima kasih banyak. Ibu, terima kasih Ibu. Tadi habis wawancara sama Ibu Yuli, owner dari Markoni, terus hai, foto bareng, jam 12 berangkat lagi. Bener-bener sapu jagat ya ini ya. Jam 12 malem baru berangkat dari sini lho. Sampu icuk masuk ke belas. 28 berajat lho. Selamat tidur semuanya. Selamat tidur, Masai. Hei. Hei. Kenapa ya, Nis? Takap lo Google Drive dulu ya. Kamu tiba-tiba kucinginan sih. Hei. 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 Udah makan wayai bubuk. Hei. Hei. Jarennya nonton. Hei. 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 Jarennya nonton, tapi kok tidur. Hei. Hei. Nontonnya kan nanti, masuknya kakir. Udah ganti hari ternyata, 0-0-0-4. Hei, iya makan, Nek. 0-0-0-4. Jarennya. 12-0-4. Kita udah ganti hari, Bekasi. Bekasi ke Markoni, sampai ganti hari ini. Hei. Spesial ini. Berasa banget naik bis jaman dulu ya, jadi ini partisi depan, terus kepala dari drivernya tuh kelihatan dari bangku penumpang, tapi tak aku nih memang untuk raya yang tak naikin sekarang ini bener-bener kedap ya, maksudnya kedap tuh minim gelodakan, terus suspensinya tidak bunyi padahal ini pakai pair. terlalu mesinnya juga halus. Terlalu mesinnya juga halus. Hanteng banget. Penyuaman pantas. orang-orang pelanggan setia raya tetap keraya. peteng gelap, nggak kelihatan yang saya sudah pada tidur. untuk kecepatan, untuk kecepatan ya konstan ini kayaknya sih antara 80 km per jam. Nah. 80-90 m, tapi konstan. hanteng, hanteng. Oke apakah seterusnya akan lewat tol Transjawa perjalanan kali ini Atau ada variasi jalur Lewat jalur non-tol mungkin Tapi dari mana Biar berasa nostalgianya gitu loh Dan kira-kira sampai Solo atau Garasi Raya Mularjo-Sukoharjo Jam berapa ya Pokoknya saksikan terus Adit Sayuti melaku-melaku Jangan lupa untuk tetap support Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Biar aku bisa terus melaku-melaku Maturnun untuk semuanya Viewer dan subscriber Sampai ketemu di part selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh